Mantan dirut badan usaha milik desa atau BUMDES, Berjo, berinisial e-karan resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Karanganyar. E-karan ditahan, selesai diduga menyelewankan dana Rp1,126 miliar saat menangani proyek pengembangan objek wisata Telaga Madirda. Proyek itu ditanganinya ketika menjabat Direktur BUMDES, Berjo, Kejamatan Ngargoyoso, Karanganyar pada 2020 silam. Untuk informasi terkait kasus korupsi ini, selengkapnya Tribuners akan dilaporkan Rekan Mardon Widianto, reporter dari Tribun Solo. Silahkan Rekan. Silahkan Rekan. Silahkan Rekan. Selamat siang, Sipunus. Saya akan melaporkan. Kejari menetapkan dua tersangka, yakni KADES, Berjo, dan XDIRUTS, BUMDES, Berjo, tahun 2022. Tersangka korupsi BUMDES, Berjo, yaitu EK, seorang ex-BUMDES, Berjo 2020, ini ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi dana BUMDES, Berjo, yang senilai 1 miliar lebih. Penetapan tersebut dilakukan dan penyematan Rewi Oranya dilakukan pada selasa 20 September 2020. Dalam pemeriksaan tersebut, yang dilakukan kepada tersangka ETA berlangsung 5 jam, dan setelah itu tersangka lalu dipasang Rewi Oranya dan dilakukan swab. Dengan hasil swab negatif, maka tersangka langsung ditahan dan dititipkan di pores karangannya. Sedangkan untuk hasilnya positif, akan dilakukan isolasi mandiri. Baik, terima kasih Rekan Mardon, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari penasihat hukum dua tersangka dan juga kasih pitsus ke jari karangannya selengkapnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.